Kalau umroh-umroh, insya Allah banyak yang menyediakan gratis. Kalau haji, beberapa teman nggak dapet, mas. Oh, gitu ya? Jadi, ya untung-untungan lah kita bilang ya. Jadi haji itu paling minimal aja. Minimal itu, seingat anak kemarin itu Rp4.700. Bisa buat keluarga, tapi perlu diketahui, mas Jumat, sekarang ada perubahan regulasi. Kepada kampus, minimal punya uang jaminan Rp20.000. Pengalaman ini gimana waktu kuliah? Setelah waktu kuliah ya, kuliah pendidikan ilmu Al-Quran itu menurutku yang paling menarik lah ya. Karena kan kita kan belajar tafsir, belajar Al-Quran, kita hafal Al-Quran. Di situ juga, terus kita itu memang ditarget untuk jadi guru Al-Quran di jurusan itu. Dan Alhamdulillah banyak fayda yang aneh dapatkan ya, terutama guru-guruannya yang, Masya Allah, ilmunya luar biasa sekali. Kita dikasih buku-buku gratis juga di situ. Itu kuliah di ilmu Al-Quran, di ilmu Al-Quran, pendidikan ilmu Al-Quran, itu wajib hafal 30 juta nggak? Enggak. Enggak ya? Yang wajib itu jurusan kiraat. Oh, yang wajib itu jurusan kiraat. Kalau pendidikan Al-Quran nggak wajib. Nggak wajib. Tapi ada kayak saran nggak harus berhabet? Enggak ada. Ada juga ya? Jadi kita cuma nanti menghafalkan di waktu kuliah, itu syaratnya lulus 8 juta. Lulus kuliah itu 8 juta? Iya. Masya Allah. Oke, oke. Lalu tantangannya, Mas, apa waktu kuliah di ilmu Al-Quran? Maksudnya perkuliahannya, materinya, mata kuliahnya, atau apa? Waktu itu mungkin lebih kepada mata kuliah, ya. Dan kemudian karakter dosen yang mengajar. Kan beda dengan di Indonesia, gitu ya. Kalau nggak terbiasa, mungkin kaget. Terutama di awal-awal. Awal-awal itu, karena di pendidikan ilmu Al-Quran itu kan nggak hanya belajar ilmu Al-Quran, ya. Kita kan ada jurusan pendidikan, karena di fakultas pendidikan. Jadi kita juga ada pelajaran-pelajaran umum, lah. Pelajaran psikologi pendidikan, evaluasi, metode pengajar, dan seterusnya. Nah, problemnya yang pertama, kalau di jurusan-jurusan umum itu, kadang dosennya itu nggak ngomong fusha. Ngomongnya campur sama amiyahnya. Jadi kadang kita bingung di situ. Itu tantangan yang sangat besar. Tapi kalau untuk bidang-bidang keagamaan, ilmu-ilmu yang ilmu Quran, ilmu akidah, fikir, dan seterusnya, itu dosennya, insya Allah, ngomongnya itu fusha. Nah, yang kedua, mungkin tantangan yang kedua adalah budaya belajarnya. Karena beda kalau di Indonesia itu kan, insya Allah ya, kayak misalnya satu kelas nanti antum akan ada tugas kelompok, atau mengenal satu sama lain, mungkin pulang itu nggak langsung pulang, antum akan dianggap, segerjainya tugas, kursi, dan seterusnya. Kalau di Saudi, khususnya di jurusan arah, di fakultas anak itu nggak seperti itu. Jadi kebanyakan mahasiswa ya sudah pulihah, masuk kelas, selesai pulang. Jadi kita kebanyakan ya, dengan teman-teman orang asing sendiri. Tapi dengan teman-teman Saudi itu, kurang kita untuk komunikasi sama mereka, tentang diskusi tugas atau apa. Jadi kita ya semacam apa ya, ya sudah, dengan teman-teman orang asing ini aja, kita banyak diskusinya seperti itu. Kemudian di salah satu tantangan juga itu mungkin, apa ya, anak bilang, bisa dibilang itu, perkuliahan di sana itu, kalau yang mengajar orang Mesir itu, terisnya susah. ujiannya, itu. Dan kasih nilainya juga seperti itu. Tapi kalau orang Saudi mungkin relatif, lebih rendah. Gitu. Terus mata kuliah apa, Mas, yang paling sulit? Kalau mata kuliah yang paling sulit, mungkin beda-beda ya tiap orang ya. Tapi kalau anak sih kan, di belajaran tafsir itu kan, bertingkat. Nah, tafsir yang paling akhir itu, yang agak susah, karena dosen anak waktu itu itu, metodenya dia, ya hanya belajar tafsir Qurannya aja, masuk fikihnya, masuk. Jadi, waktu kita mengkaji satu potongan ayat, itu agak kemana-mana. Dan ujiannya, menanyakan itu juga. Itu juga. Iya. Dari sisi ini, dari sudut pandang ini, begitu. Ya, gitu. Ya, namanya detail sih. Berarti ingin membahas suatu masalah dengan banyak pendekatan. Betul. Agar pembahasannya lebih komprehensif. Oke, seperti itu. Oke. Setelah itu, kita bicara pengalaman antum nih. Itu kan tadi, pengalaman-pengalaman kuliah ya. Kalau pengalaman di luar kuliah, apa sih pengalaman yang paling menarik selama menjadi mahasiswa di KSU? Kalau pengalaman yang menarik itu, paling menarik itu adalah, pertama, dan yang paling utama itu, orang Saudi itu sangat menghargai penutup ilmu. Khususnya penutup ilmu agama itu, mereka sangat menghargai. Jadi, aneh pernah, waktu habis ikut pengajian gitu ya, dilihat anak sama teman itu, sudah juga, kita bawa kitab, terus kita makan di satu restoran, dibayari. Kita nggak tahu. Pulang-pulang, udah dibayarin gitu. Jadi, Masya Allah, mereka sangat ikhtiram, sangat memuliakan penutup ilmu seperti itu. Itu luar biasa. Nanti kadang-kadang masuk masjid, ada yang ngasih gitu kan. Ada yang ngasih buku, ada yang ngasih uang, dan seterusnya itu, kemuliaan mereka itu, tangan yang sangat mulia gitu ya, untuk ngasih kepada kita, para penutup ilmu. Apalagi kita itu dibilang, kamu itu tamu kita, jadi kamu itu harus kita muliakan, seperti itu. Jadi, Masya Allah sekali. Iya, pengalaman yang luar biasa. Itu orang Saudi ya? Itu orang Saudi. Orang Saudi memang banyak yang baik-baik ya? Iya, Masya Allah. Sering ngasih? Ya betul. Rencanan, sudah mesti bantuan. Iya. Terus ngasih buku ya kan? Betul. Banyak sih. Kemarin waktu, terutama Ramadan ya, Ramadan itu banyak sekali sih, kayak bantuan-bantuan. Betul. Kasih daging. Iya, Masya Allah. Tidak ada apa, tidak ada apa, tiba-tiba ngasih. Ngasih beras. Iya. Asya Allah. Insya Allah. Iya, iya. Itu ya berarti pengalaman paling menarik ya? Paling menarik. Selama ada sana. Ada lagi nggak selain itu? Ya, paling menarik ya, kemudahan kita untuk umroh. Umroh ya? Umroh haji ya? Karena kalau sumpah, pusing gitu kan, yuk kita pergi umroh. Oke, terkait dengan umroh haji, gimana sih sebenarnya peluang mahasiswa Indonesia untuk bisa mendapatkan umroh dan haji gratis gitu? Kalau gratis, gratis ya. Kalau umroh, umroh, Insya Allah banyak yang menyediakan gratis. Itu sering nanti teman-teman mahasiswa itu dapat info. Kita juga, PPMI, Alhamdulillah kita minimal lah, satu kali dalam satu tahun itu kita mengadakan umroh gratis. Kita kerjasama dengan beberapa pihak gitu ya. Alhamdulillah. Kalau haji ini juga ya Allah waklam ya, kalau anak peluangnya sekarang, Dulu gimana? Kalau dulu, kalau dulu itu relatif lebih muda. Kalau sekarang mungkin persaingannya lebih ketat karena mahasiswanya lebih banyak mahasiswa barunya. Tapi kalau dulu persaingannya lebih muda, jadi kita dapat. Alhamdulillah. Walaupun zaman anak juga beberapa teman nggak dapat mas. Oh gitu ya? Jadi ya untung-untungan lah kita bilang ya. Antony kan nggak dulu? sekitar berapa orang mahasiswa barunya yang dapat kesempatan haji? Untuk orang Indonesia? Dua saja. Dua ya? Dua. Dari kampus dua? Dua. Orang Indonesia dapat jatah dua waktu itu. Dan nggak lebih dari itu. Nggak lebih ya? Sama berarti kayak tahun anak kemarin? Betul. Cuma dua. Cuma dua. Karena kita bisa semua. Nggak ya. Karena waktu itu bayar. Masih bayar atau gratis sih? Walaupun untuk pertama kali ke sana itu untuk haji itu. Haji itu sudah bayar dari dulu. Oh bayar dari dulu? Bisa bayar untuk keluarkan izinnya. Tapi kalau mau berangkat sini tanpa izin juga bisa. Tapi resikonya besar. Yang haji ini ya? Haji Koboy. Haji Koboy. Bisa aja kalau mau Haji Koboy. Ana juga pernah. Tapi Ana nggak rekomendasikan ya teman-teman ya. Nanti antum ada masalah jangan nanti Wah ini Mas Afan ini yang menyarankan Pak Afan menyarankan untuk Haji Koboy nggak juga ya. Kita lebih aman untuk lewat jalur-jalur resmi lah. Seperti itu. Ya. Jadi disini. Terus kesempatan yang lain mungkin yang jadi petugas haji itu gimana Bang? Nah ya jadi waktu Ana dateng itu masih belum ada itu info-info tentang petugas haji tahun 2012-2013. Itu baru ada sekitar 4 tahun setelahnya. Jadi sekitar tahun 2016-2017 itu mulai marak tenaga musiman haji untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Saudi ya kemudian pada daftar itu. Nah sekarang masalahnya adalah mas perkuliahan sekarang itu semakin maju. Hajinya maksudnya haji apa? Hajinya maju. Nah itu bertabrakan dengan perkuliahan. Jadi mau nggak mau antum pilihannya harus cuti supaya bisa ikut tenaga tenaga haji itu. tapi bisa kayak gitu. Bisa. Banyak teman-teman kita yang jadi petugas haji dan itu insya Allah jalur yang lebih aman kalau kita nggak dapat untuk haji gratis dari kampus ya kita coba-coba dari yayasan lain juga belum dapat misalnya kita bisa coba lewat petugas haji istilahnya temus ya temus petugas haji petugas musiman haji berarti itu setiap tahun pasti ada ya dan peluangnya untuk jadi temus gimana untuk mahasiswa baru sih walau kalau melihat pengalaman teman-teman yang jadi petugas haji walaupun mahasiswa baru juga banyak banyak yang penting memenuhi berkas jujur berkasnya tidak dipalsu kalau dipalsu ya nggak boleh nggak berkah nanti yang penting berkas-berkasnya dipenuhi jujur daftar insya Allah diterima oleh pihak urusan haji tapi ada kuota nggak untuk mahasiswa Hindu ada seleksi ada seleksinya seleksinya biasanya di cedah jadi nggak semua pendaftar bisa jadi ya ada yang diterima ada yang diterima juga mereka yang eleksi iya oke oke ini sambil minum nggak apa Pak iya minum 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 Pak kita santai di sini ya setelah itu umrah kalau umrah itu pulangnya besar ya untuk mendapatkan umrah gratis beberapa kali sangat besar besar ya karena kampus kita itu alhamdulillah jadi ini kembali kepada kampus dan pihak-pihak yang memberikan jatah umrah gratis ada kampus ada nanti dari PPMI ada nanti dari pihak lain itu banyak di luar apalagi waktu Ramadan itu banyak untuk yang mau kasih umrah gratis itu sampai kemarin masih sampai anak sudah capek itu bis sudah di depan dipanggil ayo siapa yang mau umrah oh tiba-tiba ada bis datang ini ini berangkat jam 11 malam ke Mekah untuk yang mau umrah panggil semua panggil semua panggilnya itu apa dikru gitu lah dikru lah anak baru datang semalam terus mau berangkat lagi capek mas waktu Ramadan ini Ramadan kemarin besoknya ada lagi nanti dua hari lagi ada lagi waktu Ramadan kemarin waktu Ramadan kemarin kan udah gak ada Covid ya udah gak ada Covid bebas semua kan ya iya sih itu masya Allah jadi waktu Ramadan semakin banyak semakin banyak orang yang beramal ya untuk memberangkatkan mahasiswa bahkan gak hanya mahasiswa sih ada aja pokoknya info nanti dari dari apa yayasan ini ngadain umrah gratis silahkan daftar iya biasanya gitu sih bisa ada grup-grup dari kampus beberapa kali dari mana Minah dari Minah namanya sudah ganti bukan Idarroh Minah lagi idarroh at tolabah ad-dualiyin gak usah namanya sekarang iya iya banyak terus di 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 haram gimana sekarang ini keadaan haram dulu kan waktu anda kesana kan masih jaman Covid ya banyak harus ada izin korang sekarang sudah normal normal ya normal standby tapi sekarang tetap pakai aplikasi oh tetap nusuk sekarang ganti namanya nusuk oh nusuk sekarang bukan yang kayak tamarna bukan sudah ganti udah ganti jadi untuk semua haji umrah bahkan dari luar negeri pun kalau gak salah pakai aplikasi itu juga gitu kayak di Indonesia juga ya iya setawana seperti itu khususnya untuk nanti kalau di di Nabawir di Madinah kan kalau Malta Rauda tetap harus pakai nusuk pada di sekarang iya pakai nusuk harus tasjil harus daftar gitu iya 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 oke ya jadi begitu ya sahabatan Borosian ada banyak sekali apa ya hamlah islanya hamlah sih disini ya hamlah hamlah itu semacam apa di sini kita gak hamlah itu nanti kerjasama dengan neyasan muasasa oh gitu ya foundation gitu nah hamlah ini travel-travel yang nanti mereka memang sudah bisnisnya kan untuk seperti disini lah travel haji umrah nah disana juga ada travel haji umrah untuk dalam negeri gitu nanti hamlah-hamlah itu yang diminta untuk istilahnya mengakomodir orang-orang yang mau beramal untuk merangkatkan orang-orang umrah gitu karena mereka kan sudah siap ya dengan hotelnya bisnya apa kalau mereka kan nanti masih sewa manual lagi mungkin gak mau repot gitu oke oke terkait dengan haji ini di armesaudit berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk haji jadi haji itu kalau macem-macem ya beranakan agam ya kalau mau dapatkan izinnya terus ya fasilitas yang paling minimal minimal itu seingat anak kemarin itu 4.700 real 4.700 paling minimal itu paling minimal itu pun cepat-cepatan nanti karena kan sekarang daftarnya lewat aplikasi karena kalau gak lewat aplikasi saya gak menyarankan ya nanti ada orang-orang yang takutnya memasukkan atau apa saya tidak menyarankan itu jadi lebih aman gak ada aplikasi itu resmi nanti daftar di situ mereka punya paket-paket nah kemarin teman-teman beberapa itu dapatnya harganya 7.000an 7.000an ada yang dapat harga 9.000 iya sih kemarin 9.000an oh tapi 4.000an ada ya 4.700an awal-awal awal-awal awal sekali dibuka itu ada nanti paket yang segitu awal-awal ini itu paling minimal mungkin kuotanya sangat sedikit bahkan yang dibuka lebih itu sekitar 4.700an berapa rupiah ya dari sekitar hampir 20 itu ya lumayan ya kalau mau aman punya uang 7.000an sampai 9.000an aman itu mah harga di Indonesia sekarang kan berapa ini 60 ya tapi kan diserahkan nggak pakai antri tapi cuma 5 hari haji ini tanggal 8 sampai tanggal 13 langsung inti-intinya aja iya langsung inti-intinya aja nggak pakai ke Madinah lagi iya nggak pakai Madinah ibarannya berangkat tuh hamin sebelum wukuf mungkin ya iya tanggal 7 atau tanggal 8 tanggal 7 biasanya iya atau tanggal 6 nya malah tanggal 7 sih biasanya terus terkadang dengan harga itu kan beda-beda apa yang membedakan harga-harga itu lus fasilitas nanti fasilitas ya jadi semakin lengkap fasilitasnya semakin mahal fasilitas yang didapat kayak hotelnya bukan hanya hotel nanti tendang minah tendang terus nanti fasilitas naik kereta atau bin itu kemudian makan dan seterusnya itu nanti fasilitas-fasilitas itu yang bikin harganya itu semakin mahal iya sih kemarin aku juga mau cerita kalau tahun kemarin waktu anak kemarin kuliah itu kan coba daftar haji tapi ya tapi belum dapat rezeki belum ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kuota gratis haji dari minah jadi ini sekedar informasi saja untuk sahabat memoration waktu itu emang prosesnya adalah kita daftar di website di portal resminya Arab Saudi betul nusuk 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 daftar di situ jadi itu nanti bakal dilihat tapi waktu daftar pertama itu semua dapat notifikasi dapat konfirmasi dari dari kementerian haji kalau diterima dan harus bayar sekian langsung ditentukan waktu awal kalau ngeselin kita pilih paketnya dulu kemudian di ACC tinggal kita bayar setelah itu baru deh gratisnya itu kita ajukan pembayaran ini ke minah waktu itu gitu setelah ada banyak beberapa mahasiswa ngajukan harganya itu akhirnya terpilihlah hanya dua mahasiswa yang dapat kuota gratis dan yang tadi misalkan tadi kita dapat paket 10 ribu gitu itu nanti 10 ribu kita ajukan ke minah dan dapat biayanya dapat cek waktu itu teman anak si siapa itu namanya mas mas amin juga mas amin sama mas indri dan dapat langsung langsung dapat dari minah dan alhamdulillah langsung selesai metodenya beda karena setelah waktu pandemi itu kan berubah ke sistem online usup kalau zaman aneh dulu itu enggak seperti itu kita memang sudah dikoordinir dengan oleh kampus kampus kerjasama dengan salah satu travel mereka yang urus gitu nama-nama jadi dipilih dulu nama-namanya jadi kita itu dulu masih dedekan dedekan karena keluar enggak ini izinnya kalau izinnya enggak keluar kita enggak bisa berangkat juga jadi kita harus menuhi salah-salah waktu itu kita harus ke rumah tapi izin itu setelah bayar atau sebelum bayar luh bukan sistem kayak gitu belum ada dulu jadi dulu itu masih nanti diurus-urus semua vaksinnya nanti itu urusan kampus sudah kita enggak tahu dibayar atau enggak pokoknya kita itu terima kertas surat izin dan waktunya kapan nanti kita langsung diinfokan dikumpulkan sama kampus kayak gitu dulu jadi urusan pembayaran itu tidak dicerahkan ke mahasiswa dulu dulu sudah dikoordinir oleh kampus seperti itu dengan pihak travelnya itu nanti jadi kampus menyeleksi dulu gitu pertama berapa yang daftar mungkin dipilih seleksi silahkan ketemu dua misal dua bis itu baru di dua bis dari seluruh negara dari seluruh negara whole barbing iya mungkin dulu juga enggak semahal sekarang mungkin ya kalau dulu dulu anak masih inget anak tanya sama pemimpinnya setelahnya pewakil dari kampus itu itu 9000 real 9000 ya zaman nana oh masih 9000 real oh udah 9000 itu memang sudah bagus lah waktu zaman nana sangat lengkap masya Allah oke insya Allah pokoknya tentang umur haji ini sempatannya sangat besar lah ya betul untuk mahasiswa Indonesia oke tadi kan pengalaman yang menarik dan mengesankan atau enggak was pengalaman yang menurut Antum paling menjengkelkan paling menyebalkan paling menyedihkan gitu kalau di luar ini ya di luar perkuliahan ya ya di luar perkuliahan ya pengalaman paling menjengkelkan itu adalah mohon maaf ya ini kita berbicara sebagai warganegara Indonesia kita disana itu jujur saja kalau aneh sih pandangan orang Saudi terhadap warganegara Indonesia masih kurang gitu jadi ada yang orang-orang umumnya lah itu menganggap kita itu mohon maaf ya itu pekerja rendangan padahal kita ini mahasiswa gitu ya jadi kadang ada yang ngawarin kita jadi sopir apa di tengah jalan padahal kita ini mahasiswa seperti itu dan itu agak menyebalkan menurut Ana gitu ya perlakuannya agak beda dengan negara-negara lain gitu terutama dari negara tetangga misalnya jadi itu menurut Ana yang menjadi salah satu PR diplomasi negara kita ya kepada Arab Saudi seperti itu dan semoga ini didengar oleh Bapak Duta Besar ya iya sih emang banyak sih curhatan-curhatan cerita tentang apa ya perlakuan orang Saudi ya terhadap mas Indonesia atau orang Indonesia gitu ya iya tapi ya mereka bagus untuk perlakuan kepada protot ilmu kita gak perang dan itu tuh masya Allah orang-orang disana itu sangat sangat menghormati apalagi kalau sudah pernah gelatang ke Indonesia itu Insya Allah lebih hormat lagi mereka tapi ada beberapa yang mungkin belum pernah ke Indonesia jadi gak tahu gitu kan ya kita maklumi kita kenalkan sama mereka bahwa kita apa orang bangsa Indonesia ini juga bangsa yang tidak kalah kok dengan negara-negara yang lain seperti itu kita tunjukkan bahwa kita ini punya prestasi kita juga banyak teman-teman yang berprestasi di kampus nah itu salah satu diplomasi kita supaya mahasiswa Indonesia itu dipandang baik oleh kampus dan Alhamdulillah selama ini mahasiswa Indonesia itu Alhamdulillah belum pernah bermasalah dan jangan sampai bermasalah Alhamdulillah kita selalu dipuji oleh pihak kampus iya sih kemarin anak juga apa ya kayak mendapatkan testimoni dari apa ya dekan dekan fakultas apa kemarin pertanian bukan-bukan dan di Mahat ini di Mahat di Mahat Arabic apa di Mahat dulu kemarin itu kayak memberikan testimoni kalau ya kita seneng gitu dengan mahasiswa Indonesia kreatif kreatif kreatifitasnya sih kreatifitasnya bagus kadang kalabat barboin kita selalu dipuji dan sekarang kita ada masa kita yang Masya Allah beliau kemarin sudah juara di tingkat internasional itu penombaan kemarin Alhamdulillah itu sampai masuk ke media sosialnya kampus menjuara itu jadi kita Alhamdulillah Mabal Mabal dan seperti itu juga menurut Ana inilah salah satu bentuk kita memberitahu kepada Saudi Arabia dan dunia gitu ya secara umum bahwa Indonesia ini punya anak-anak bangsa yang berprestasi dan luar biasa Masya Allah Masya Allah ya ini di Arab Saudi sih mungkin ya juga banyak negara ya ya gak hanya Saudi aja kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu berprestasi seperti itu oke terus Ana mau tanya juga nih bang terkait dengan nanti kan boleh minum ya boleh boleh silahkan ada peluang Haji Janumro nah ini untuk peluang mahasiswa Indonesia membawa keluarga nah ini banyak nih yang tanya juga senior-siner kita kan juga banyak kan kayak misalnya udah membawa istrinya anaknya gimana sih sebenarnya peluang ini peluang bawa keluarga untuk tahun pertama belum bisa jadi harus kuliah dulu satu semester minimal kemudian bisa bawa keluarga tapi perlu diketahui masjidmat sekarang ada perubahan regulasi kampus minimal punya uang jaminan 20.000 real oh gitu ya sekarang sekarang ini terakhir ini teman kita Faisal itu harus bawa uang jaminan 20.000 real setelah setelah punya uang itu ngurus berkas-berkas insya Allah disetujui oleh kampus nah datang ya pertama kan belum punya tempat jadi harus ada dua cara nyewa atau numpang numpang ke masyarakat lain yang mungkin belum banyak keluarga ya ya baru suami istri aja gitu ada kamar kosong kita nolah sampai kita hajukan jadi disana ada satu pihak atau beberapa pihak ya yang istilahnya memberikan fasilitas rumah gratis untuk mahasiswa yang berkeluarga tapi perlu diketahui bahwa disini juga rame antri gitu jadi perlu dilihat kemungkinan-kemungkinannya nah ada teman kita yang bertahan untuk sewa ada ada yang teman kita Alhamdulillah dapatkan rumah gratis ini walaupun tempatnya jauh maka kalau sudah seperti itu mau gak mau harus punya mobil jadi uang jaminan 20 ribu real nyewa atau numpang rumah kemudian mau gak mau ya harus beli mobil nantinya karena kalau di Saudi itu kan khususnya dirihat itu transportasi masyarakat itu antung tau sendiri kan sangat susah gitu kita cuma ada sekarang kereta metro itu belum jalan belum jalan ya kalau pun jalan pun lama ada bis bis ada murah bis tapi lambat sekali kalau kebutuhan-kebutuhan mendesak ya mau gak mau kita harus pakai uber ataupun taksi sangat dengan uang sagu kita yang segitu ya ya gak cukup gitu ya tapi Alhamdulillah ada aja rezeki gitu teman-teman terus gimana kemarin mas Faisal jadi sudah sudah bawa sudah bawa sudah bawa sudah bawa sudah bawa malah nolib Faisal ya sudah bawa undang aja ke sini bernobrol nanti Ustadz Faisal berarti sekarang beliau udah bersama istri sudah Alhamdulillah pengontrak atau dapat dapat rumah gratis Alhamdulillah bukan rumah bukan rumah ya jadi disana itu sistemnya apartemen suko gitu jadi dapat suko gratis Alhamdulillah tapi masih lama suka sih Mas Faisal kuliahnya S1 kan S1 belum selesai ya udah semua dapat nanti tapi kita berusaha karena ada teman-teman kita Ustadz Ustadz itu yang ternyata beliau itu Mas'ulnya penanggung jawab disitu jadi Alhamdulillah dengan begitu beliau memudahkan orang Indonesia yang lain untuk bagian keluarga biar dapatkan rumah itu kemarin itu Mas Firdaus kalau mas'ulnya ada Mas Firdaus sudah sekarang sudah S3 di 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 4 jam dari Riyad oke berarti sekarang harus ibaratnya itu uang jaminan nantinya kalau misalkan pulang bisa diambil lagi ya itu kan tujuannya kan kalau mahasiswa itu ada masalah misalnya ada mobil terus orang melanggar gitu ya itu semacam tabungan sih sebenarnya tapi kalau memang tidak ada pelanggaran tidak ada apa tidak ada problem ya utuh nanti akan dikembalikan itu jadi supaya mereka punya mereka benar-benar gitu loh 20 ribu itu berarti 200 juta ya 20 ribu 20 ribu oh 80 ya 20 ribu oke jadi dia informasi terkini update terkini ya ini update terkini gimana membawa keluarga dan itu kalau tidak salah di Madinah juga seperti itu enggak tahu mungkin nominalnya bisa lebih besar tapi untuk bantuan dana ada enggak sih sebenarnya untuk bantuan bantuan dana misalnya dari kampus memberikan sejumlah bantuan dana ada bantuan dana ada ya ada bantuan dana tapi yang enggak enggak 20 ribu kita ada yang dapat ngajuin itu itu pun jadi gini jadi bagi yang nanti bawa keluarga kan bagi yang enggak dapat rumah dan nyawa sendiri itu nanti bisa ngajukan ke sunduk khairi namanya nah sunduk khairi itu nanti ngasih bantuan berapa mas? ya biasanya separohnya 5 ribu 5 ribu 5 ribu tapi itu sangat membahal itu sekali nanti ada ada bantuan lain dari sunduk khairi jadi alhamdulillah sunduk khairi itu setahunnya sangat membantu teman-teman yang berkeluarga tinggal di luar karena mereka kan banyak ya kebutuhannya apalagi yang punya anak banyak gitu ya alhamdulillah disubuh oleh sunduk khairi jadi sunduk khairi itu apa bahasa bahasa kita apa sunduk khairi badan badan kayak lazis mungkin kayak lazis lah jadi amal iya sih jadi mereka menghimpun dana dari luar untuk diperbantukan kepada mahasiswa-mahasiswa enggak hanya mahasiswa Indonesia ini untuk semua mahasiswa asing oh iya untuk terkait misalkan kita bawa keluarga tersewa apartemen ya itu berapa kisaran tergantung lokasi kalau asalnya itu minimal 10 ribu satu tahun minimal 10 ribu ya satu tahun bisa lebih mahal iya 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 oke berarti ada ya dana bantuan dari kampus itu ada kalau mau mengajukan ya tapi harus posisinya di Saudi apa posisi harus di Saudi iya masih ada di Saudi oke kita mungkin tinggal beberapa pertanyaan ini mas ini banyak sekali udah selesai nanti kita katanya oke ini pertanyaan terakhir sih pertanyaan terakhir terkait dengan apa ya pesan gitu pesan untuk untuk semua yang nonton video ini untuk semua yang ingin kuliah di KSU kemudian semua yang ingin belajar bahasa Arab jadi menurut Antum apa sih pesan untuk mereka yang ingin kuliah di KSU dan yang ingin belajar bahasa Arab belajar bahasa Arab atau lancar baik ke Arab jadi pesan anak jadi pesan anak yang pertama untuk yang ingin kuliah di KSU ya harus daftar yang pertama kalau gak daftar kemungkinannya kan cuma satu ya gak diterima kalau daftar kemungkinannya dua diterima atau tidak diterima itu yang pertama jadi harus daftar dan penuhi berkasnya artinya daftar aja nanti urusan diterima atau tidak itu nanti urusan nanti anak pun dulu seperti itu urusan diterima atau tidak itu urusan nanti yang penting anak daftar penuhi salah-salahnya kemudian daftar kemudian yang kedua kalau pun Antum gak bisa bahasa Arab jangan khawatir disana ada program persiapan bahasa jadi bisa belajar bahasa Arab disana tapi anak menyarankan Antum punya modal untuk modal bahasa Arab supaya nanti kalau disana bisa akselerasi bisa lebih cepat dan itu yang anak lakukan dan anak sangat-sangat menyarankan juga untuk teman-teman ini metode belajar kembali kepada Antum Antum lebih suka baca perbanyak bacanya Antum lebih suka mendengar banyak akan dengar apalagi sekarang ini zaman lebih mudah gak kayak dulu kalau zaman lebih sekarang sudah banyak tuh bahan-bahan di Youtube gratis lagi tinggal kemauan kita kita mau istilahnya berusaha atau enggak untuk belajar dan namanya bahasa itu kan setawana ya harus dirutinkan gitu ya gak bisa diputus-putus misalnya Antum belajar sekarang kemudian seminggu gak ngapain-ngapain ya sudah terputus tapi kalau Antum khususkan rutinkan setiap hari minimal 20 menit sebelum tidur untuk mendengarkan atau membaca atau apapun itu yang jadi hobinya Antum terkait dengan bahasa Arab Insya Allah Najal Min Antum akan lebih lancar dan lebih paham dengan bahasa Arab dan ini kiaskan dengan semua ilmu yang ingin Antum belajar baik itu bahasa Inggris maupun ilmu-ilmu yang lainnya luangkan waktu dan terus-menerus walaupun sedikit dan itu karena hadis Nabi sedikit tapi continue rutin gitu ya jangan menyerah karena bahasa itu saya sekarang pun yang sudah istilahnya 11 tahun saya di Saudi itu saya tetap merasa bahasa saya ini masih kurang dan harus terus dinyatakan saya gak akan berhenti untuk ngomong untuk membaca untuk mendengar nah itu Mas Imad dan sahabat Memorization 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 saran-saran untuk Antum semua semoga Bapak Tala mudahkan Antum bisa berkuliah di Arab Saudi dan penting lagi satu hal Mas Imad bahwa di Arab Saudi tidak hanya satu kampus tidak hanya King South University aja di Arab Saudi sekarang ada 20 lebih kampus yang membuka beasiswa untuk orang-orang asing termasuk orang Indonesia dan mahasiswa kita ada di lebih dari 19 kampus yang anak tahu sampai saat ini jadi peluang itu semakin lebar syaratnya cuma satu persiapkan berkas kemudian daftar untuk gimana cara daftarnya mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut oke jadi itu ya terkait dengan apa sih yang perlu dipersiapkan atau apa yang harus atau hal-hal yang penting ketika Antum semua ingin kuliah mau kuliah di KSU dan kiat-kiat dari beliau agar Antum semua bisa cepat ancar berbahasa Arab oke itulah tadi sesi peksu kita ngobrol santai kita dengan Bang Avan ya seorang mahasiswa program pendidikan manajemen di KSU Red Arab Saudi sangat inspiratif dan sangat menarik sekali apa yang diceritakan apa yang diberikan pengalaman beliau kemudian suka-duka beliau tantangan-tantangan beliau selama menjadi mahasiswa mahasiswa dari Mahat Lugo ya bukan hanya S2 tapi Mahat Lugo itu pra-S1 kemudian dilanjutkan S1 kemudian S2 sekitar pengalaman beliau di KSU itu sekitar kurang lebih 10 tahun Masya Allah luar biasa oke selamat menurut jika semua ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar nanti bisa saya sampaikan ke beliau atau jika semua ingin langsung berhubungan dengan beliau komunikasi dengan beliau bisa melalui Instagram beliau nanti bisa di follow disini oke selamat menurut itu saja di sesi kali ini semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan kalian informasi dan inspirasi khususnya bagi yang mau kuliah di KSU Arab Saudi jangan lupa untuk like subscribe dan komen oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati